Ledakan menggetarkan gedung-gedung, menghancurkan jendela-jendela dan menimbulkan kepulan asap besar di langit. Setikitnya 10 orang tewas dalam akibat ledakan tersebut. Warga Beirut mengalami kepanikan besar pahca ledakan yang terjadi, yang berasal dari kawasan pelabuhan. Banyak orang yang terperangkap di bawah puing-puing, beberapa berlumuran darah. Meski ledakan besar itu terjadi di daerah pelabuhan di Beirut, namun dampaknya terasa di sebagian besar kota dan beberapa distrik di Beirut mengalami listrik padam. Tim penyelamat dan aparat keamanan segera melakukan pencarian korban yang diperkirakan berjumlah besar karena ledakan berdampak pada wilayah yang cukup luas. Jumlah korban pahca terjadinya ledakan setidaknya telah mencapai 10 orang tewas. Seorang warga yang terluka yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, tiba-tiba saja ada ledakan yang membuatnya terluka. Ia benar-benar tidak tahu. Belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan, apakah murni kecelakaan atau serangan teror atau serangan dari Israel. Mengingat tensi antara Israel, Libanon, dan Suriah yang terus meningkat pasca insiden serangan Israel ke Suriah dan ketegangan di perbatasan antara Libanon dan Israel beberapa hari terakhir. Dari Bayret, Libanon, kontributor Nusantara TV melaporkan.